5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai video viral MC Dhani yang menghina Habib Rizik Ternyata beberapa hari ini masih menjadi perbincangan teman-teman Kenapa? Karena MC Dhani setelah menyampaikan di sebuah panggung bahwa Minum bir itu lebih halal daripada sabu Kemudian terima kasih kepada perempuan-perempuan yang bergerudung yang ada di tempat itu Sampai jumpa di neraka Kemudian yang ketiga mengatakan Habib Rizik seperti itu Jadi menghina Habib Rizik Jadi ada tiga hal poin inilah yang menjadi perbincangan di masyarakat Nah karena berita ini viral, videonya ini menjadi konsumsi publik Akhirnya MC Dhani ini minta maaf Karena apa yang disampaikan di panggung itu salah Dan memang MC Dhani mengakui salah Bahkan di sebuah media sosialnya Dia sudah minta maaf Kepada Habaib, kepada umat Islam, kepada Ormas, kepada keluarga besar Habib Rizik Terkait apa yang ia sampaikan di sebuah panggung tersebut Artinya beliau benar-benar minta maaf Nah kemarin teman-teman MC Dhani ini juga diundang di acaranya Ari Untung Disitu menghadirkan Kuasa hukum Habib Rizik Kemudian Ari Untung dan MC Dhani Disitu MC Dhani menyatakan bahwa Apa yang disampaikan di publik Di sebuah panggung itu adalah Sebuah kesalahan Jadi dia mengakui salah Dan dia minta maaf atas kesalahannya tersebut Kemudian teman-teman Bia Aziz Januar Ini juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh MC Dhani Menurut Aziz Januar Kalau orang sudah menyatakan salah ini Harus bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi Dan menurut Aziz Januar teman-teman Terkait apa yang disampaikan oleh MC Dhani Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Rizik Ternyata ini Habib Rizik tidak menanggapinya Jadi diam saja terkait itu Menurut Habib Rizik mungkin ini hal yang tidak penting Jadi tidak perlu dibahas Dan mungkin Habib Rizik ketika mengetahui Permohonan maaf dari MC Dhani Tentu Habib Rizik Akan memaafkan apa yang Diucapkan oleh MC Dhani Namun teman-teman Niat baik dari MC Dhani Minta maaf kepada Umat Islam Kepada Habib Rizik Ini ada yang menanggapi negatif Bahkan mengatakan Mental MC Dhani adalah mental kerupuk Tidak tahan terhadap teror Kemudian Tidak tahan terhadap desakan-desakan dari netizen Jadi ada yang mengatakan mental kerupuk Mungkin yang dimaksud adalah Tidak perlu minta maaf kepada pihak Rizik Itu kalau saya melihat Apa yang disampaikan orang-orang yang tidak suka terhadap MC Dhani minta maaf ke publik terkait ucapannya itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita baca berita di populis MC Dhani diketawain Deni Sergar Masih mental kerupuk Wow ternyata Deni Sergar yang mengatakan MC Dhani masih mental kerupuk Pegiat media sosial Deni Sergar Tertawa melihat sikap MC Dhani yang ujung-ujungnya minta maaf Karena telah menghina Habib Rizik Sihab Deni Sergar menilai MC Dhani tak kuat mental Hanya karena terkena teror dari para pendukung Habib Rizik itu Wek-wek-wek Tidak kuat kena teror Masih mental kerupuk Tulis Deni dari Twitter F. Deni Sergar 7 Yang dikutip pada asal-asal 19 Oktober 2021 Wow katanya mental kerupuk teman-teman Nah ini menurut Deni Sergar masih mental kerupuk Tidak kuat teror dari pihak Habib Rizik Ini saya pikir apa yang disampaikan Deni Sergar ini tidak Tidak tepat kalau mengatakan bahwa MC Dhani itu mental kerupuk Karena memang apa yang disampaikan MC Dhani itu salah Apa salahnya ketika orang salah itu minta maaf Dan itu sebaiknya memang harus dilakukan oleh MC Dhani Tetapi cara berpikir dari Deni Sergar ini berbeda Melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MC Dhani ini masih mental kerupuk Netizen pun turut nimbrung dalam cuitan Deni Sergar Ya memiliki komentar sendiri mengenai MC Dhani Cemen doi bang masih ayam sayur Kata Ed Gawing 159160 Katanya ayam sayur Kena teror bukannya mekar eh ini malah melompom Artinya dalam hatinya masih ada penyesalan Karena sebuah kesalahan Ujar Ed Hendi 7437-0131 Ya benar teman-teman Kalau orang salah kan minta maaf atas kesalahannya itu Jadi apa yang dilakukan oleh MC Dhani itu sudah tepat Tetapi tidak tepat menurut Deni Sergar Katanya mental kerupuk Masih mental kerupuk Ujung-ujungnya minta maaf Kepada Habib Rizik Pas ngomong itu Lu sadar 100% gak? MCD MC Dhani Lu sehat kan? Tanya Ed Maria Gabriel 88 Sebelumnya Komika MC Dhani akhirnya meminta maaf Setelah videonya viral tersebar lantaran menghina Habib Rizik Sihab Ia mengakui menyesal telah menghina Habib Rizik Sihab Assalamualaikum Saya MC Dhani ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh umat muslim Ormas-ormas Islam Terutama kepada ulama, abaib, dan keluarga besar Habib Kata MC Dhani dalam video yang beredar Pada selasa 19 Oktober 2021 MC Dhani pun juga menyadari Bahwa apa yang dilakukannya Saat bicara itu tidak pantas Dan menyakiti hati banyak orang Terutama keluarga Habib Rizik Apa yang saya ucapkan Tidak pantas untuk saya katakan Katanya Dengan posisi muka yang menunduk dan memelas MC Dhani mengucapkan permohonan maafnya Lantas Jika diperbolehkan bertemu dengan keluarga Habib Rizik MC Dhani ingin menyampaikan maaf secara langsung Saya ingin meminta maaf Minta maaf yang sebesar-besarnya Karena telah menyakiti semuanya Termasuk keluarga saya dan teman-teman saya Ujarnya Nah itu teman-teman permohonan maaf Dari MC Dhani Atas kesalahan Atas salah ucap di atas panggung Menghina Habib Rizik Siap Namun teman-teman ternyata penyesalan yang disampaikan oleh MC Dhani ini Mendapat tanggapan yang berbeda dari Deni Sergar Yang katanya MC Dhani masih mental kerupuk Tidak tahan di teror oleh Pia Habib Rizik Siap Ini sesuatu cara pandang yang Aneh teman-teman Ketika orang minta maaf Atas kesalahannya Ini malah ditanggapi negatif Oleh Pia Deni Sergar Yang seharusnya Deni Sergar itu mengapresiasi MC Dhani ini orang baik Kenapa saya katakan baik? Karena MC Dhani Menyatakan salah ucap Di depan publik Dan setelah itu beliau minta maaf Minta maaf kepada Habib Kepada keluarga Habib Rizik Kepada umat Islam Kepada orang mas Islam Ini kan sesuatu yang positif Jadi ketika orang melakukan kesalahan Lalu minta maaf Ini Saya melihat MC Dhani adalah orang yang Kesatria Orang yang kuat Bertanggung jawab Nah Kalaupun nanti dilaporkan ke polisi MC Dhani bertanggung jawab Dan saya yakin Apa yang dikatakan MC Dhani tetap Bahwa beliau Memang salah Nah Kalau orang salah Sudah menganggung salah Seperti apa? Saya pikir Habib Rizik juga akan memaafkan Apa yang Dilakukan oleh MC Dhani Karena beliau MC Dhani itu Sudah Menyatakan salah Nah Apapun alasannya MC Dhani sudah mengatakan Saya salah Kalaupun dilaporkan ke polisi MC Dhani juga mengatakan Saya salah Terus gimana Kalau sudah seperti itu Artinya sudah mengakui Kesalannya Dan saya pikir Habib Rizik juga akan Memaafkan Apa yang dilakukan oleh MC Dhani Menyesali perbuatannya Dan tidak akan mengulangi Perbuatan lagi Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati